kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba review kamera si Poco X3 NFC yang sudah di MIUI 13 ya ini ya MIUI 13 nih Poco X3 NFC teman-teman nah ya oke di sini kita akan coba lihat dulu fitur-fiturnya dulu ya di bagian kamera nih Oke nah ini dia ya ini untuk di kamera ini masih default bawaan aplikasi bawaan asli dari MIUI 13 ya teman-teman kalau misalkan kita coba lihat di bagian mode Pro di sini ini ada fiturnya seperti ini aja ya teman-teman nah fiturnya seperti ini jadi ini normal aja lah seperti biasa ya seperti di HP HP Xiaomi lainnya untuk di series mungkin di Snapdragon 700 ke atas seperti ini bisa 1080p bisa 4k ini keren banget teman-teman bingkai film dan juga ada alat bantu garis ya seperti ini nah ini posisinya dengan menggunakan manual fokus seperti ini nanti kita akan coba tes ya untuk bingkai film film ya bingkai film seperti ini kemudian kita coba mainkan fokusnya nanti ada videonya teman-teman saya tadi sudah buat di sini kita coba lihat dulu fitur-fiturnya Oke seperti itu kemudian eh kok keluar kemudian di sini ada juga fitur dokumen fitur dokumen ini sudah menjadi bawaan ya cuman ya di sini seperti ini aja teman-teman ya fiturnya Nah kita bisa masukkan teks seperti itu kemudian di video juga sama seperti ini nanti kita coba lihat hasil video belakang dari kamera utama ultrawide ya seperti itu ya nanti kita coba lihat untuk kamera makro nanti kita coba lihat di bagian foto ya Nah di bagian foto di sini teman-teman untuk kamera makro langsung aja tes di sini ya untuk kamera makronya seperti ini sih enggak terlalu gimana lah kalau di Poco XC NFC teman-teman kamera makro ya Nah seperti ini tuh ya lihat gimana nih ini berapa senti nih dekat banget ini nah ini ya kita coba foto Nah itu dia teman-teman hasilnya kemudian kita coba lagi nah itu dia teman-temannya itu hasil foto makronya ya kurang lebih seperti itulah untuk hasil fotonya dari kamera makro kemudian kalau potret nanti kita coba lihat untuk blur belakangnya ya teman-teman dan untuk malam hari ini sayangnya ya saya buat videonya ini siang hari mungkin nanti di kesempatan lain kesempatan saya coba foto malam dengan bantuan di fitur lainnya itu ada pencahayaan panjang kita bisa foto galaksi seperti ini dengan pencahayaan panjang tapi syaratnya kita harus menggunakan tripod nantilah di lain waktu saya coba foto malam kalau langitnya lagi cerah teman-teman ya ini fitur tambahan di fitur lainnya di pencahayaan panjang nah seperti ini kemudian juga disini yang menarik itu di bagian cloning di bagian cloning disini kita sudah mendapatkan fitur freeze frame sebelumnya di MIUI 12 stick 5 fitur freeze frame ini enggak ada adanya tuh di Poco X3 Pro Redmi Note 10 Pro itu ada freeze frame cuman di Poco SNFC belum ada dan sekarang di sini fitur ini sudah ada teman-temannya freeze frame ini keren ya mantep nih kemudian di fitur lainnya lagi di sini tuh ada dua video nanti kita coba tes selang waktu gerak lambat nah gerak lambat di sini sayangnya ya seperti ini kalau 1080p kita hanya bisa gunakan 120 fps ini keterbatasan di SOC nya kalau di Poco X3 Pro dia bisa 1080p 960 juga bisa karena SOC nya Snapdragon 800 series teman-teman ya udah jelas itu bisa oke itu kemudian untuk di apa lagi vlog ya di vlog juga nih di vlog ini sekarang sudah ada seperti ini ya sudah ada draft nya mantep sih sebelumnya juga sebetulnya udah ada ya dan di sini untuk yang lainnya masih belum muncul teman-teman ya ini harusnya ada nih padahal di sio datanya belum saya aktifin ternyata kita coba aktifin dulu ya datanya ya Nah kita coba datanya aktifin biasanya di sini muncul nanti di download nih yang baru-baru ya ini masih bawaannya masih defaultnya seperti ini untuk mode vlog bentar kita coba back lagi Oke langsung ke lainnya ya kita back dulu ke lainnya masuk lagi ke vlog sini Oke ini masih belum ada ya sayangnya masih belum ada di sini kalau sudah di update aplikasi kamera kemungkinan nanti ada fitur-fitur tambahannya ini cuman dikit nih masih belum ada belum keluar Oke selanjutnya resolusi 64 megapiksel fotonya ini luar biasa ya nanti kita gabungkan aja hasil fotonya ini keren banget ya mantep pokoknya ini temen-temen kita coba lihat zoomnya aja ya di sini ya kita klik aja kita foto kemudian kita coba lihat hasilnya Oke nah ini dia kita coba double-click ini kita masih bisa pertinjau lagi nah ya temen-temen tuh ini kerikil-kerikil yang jatuhnya ada nih kelihatan tuh tadi kan nggak bisa kelihatan ini detail banget lihat nah mantep kan keren karena ini keren banget tubuh ya tubuh resolusi 64 megapikselnya si Poco XNFC ini Oke seperti itu aja mungkin untuk fitur-fiturnya dan di sini teman-teman bisa disimak aja videonya ya dari foto-foto sampai videonya nanti di akhir kita coba simpulkan teman-teman oke hai 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 Oke disini saya coba tes kamera depan Nah ini dia teman-teman Ini saya coba tes kamera depan Ini di rumah aja lah ya Nah saya coba tes ini kalau menurut saya untuk image stabilisernya cukup bagus ya Stabil ya teman-teman seperti ini Jadi ya mantep sih untuk update kali ini ya di MIUI 13 untuk Poco X3 NFC Oke ini resolusi 1080p ya 1080p oke ya Seperti ini untuk performa kameranya Dengan cahaya pantulan dari sana teman-teman dari jendela ya Pantulannya ya seperti ini Kalau menurut saya cukup Sebenarnya hampir tidak ada perbedaan sih ya dengan versi sebelumnya gitu kan Ini versi kamera bawaan ya Belum saya update untuk ke versi kamera terbaru ya Oke teman-teman ini saya coba tes kamera belakangnya ya Resolusi 1080p 30fps dan hasilnya seperti ini Kita coba main autofocus Oke untuk resolusi ini aman ya teman-teman untuk autofocusnya Dan juga image stabilisernya disini jalan ya Ini keren kalau menurut saya tuh Oke sip ya Ini jalan untuk image stabilisernya juga Nah seperti ini Kita akan coba resolusi 1080p 60fps teman-teman Ya oke teman-teman ini saya resolusi 1080p 60fps seperti ini Gerakannya juga mantep banget ya Cuman autofocusnya memang agak delay tapi cepat ya Nah ini dia untuk autofocusnya Tuh ya Stabil teman-teman disini gak ada masalah ya Untuk autofocusnya Nah ini dia Sip Oke sip ya Oke teman-teman ini saya coba tes kamera belakangnya Ultrawide nya Seperti ini ya Ini hanya menggunakan tangan aja Jadi cukup jauh ya Ini keren banget Ini di resolusi 1080p 30fps Nah seperti ini teman-teman Bagaimana kalau menurut teman-teman disini Oke apakah stabil atau ada goyang-goyang Tapi kalau menurut saya ini jauh lebih baik di resolusi 1080p 60fps nya teman-teman Ini resolusi 1080p 30fps seperti ini ya Nah ya Kita akan coba disini dengan resolusi 1080p 60fps Oke teman-teman disini saya coba tes kamera ultrawide nya 13MP untuk Poco X3 NFC Yang sudah update ke MIUI 13 Android 12 dan hasilnya seperti ini Ini resolusi 1080p 60fps dan sudah ada image stabilizer nya Ini keren banget teman-teman Kita coba lari Nah ya seperti ini ya Ini keren banget sumpah teman-teman Ya untuk ultrawide nya nih Ini untuk vlogging Untuk shoot gambar ini keren banget Asli ini saya coba di ruangan aja seperti ini Kalau di luar ini keren banget teman-teman ya Ini mata banget ya Untuk resolusi 1080p 60fps ultrawide nya Nah disini teman-teman saya coba record mode pro cinematic ya Atau mode bingkai dengan resolusi 1080p 30fps Lihat ini kalau misalkan di 30fps dia aman lah Ini seperti ini sih memang di Poco X3 NFC ya Nanti kita coba bandingkan di resolusi 1080p 60fps Nah cuman ya ini nih di resolusi 1080p 60fps sangat disayangkan Mari kita akan coba lihat disini teman-teman ya Nah ini dia resolusi 1080p 60fps Dia terasa berat teman-teman ya disini Mudah-mudahan sih ini masalah di software nya Nanti di update selanjutnya Di update aplikasi selanjutnya Mudah-mudahan sih ini diperbaiki ya Ataupun di update nanti MIUI terbarunya Mudah-mudahan diperbaiki Nah disini kita masuk ke dalam kesimpulan Untuk Poco XC NFC setelah update ke MIUI 13 di bagian kameranya Sayang sekali disini teman-teman mungkin ini karena fitur ataupun SOC nya terlalu Bukan terlalu rendah sih memang ya Standar mid range dengan menggunakan Snapdragon 732G kan Ya jadi kita gak bisa maksimal memanfaatkan fitur si kameranya Seperti contoh fitur kayak seperti ini ya Fitur mode Pro dibantu dengan bingkai film Resolusi 1080p 60fps dia kewalahan Nyendet-nyendet teman-teman seperti itu ya Jadi gak mulus seperti yang di Poco X3 Pro Coba sih kamera si Poco XC NFC ini Pindahin ke si Poco X3 Pro Beuh itu Udah mantap deh Ini kira-kira bisa dikanibalin gak ya Nah kalau misalkan teman-teman kepikiran juga Bisa komen di kolom komentar Apakah ada yang sudah coba Kamera Poco XC NFC dikanibalin ke Poco X3 Pro Boleh komen di kolom komentar Kalau ada yang berhasil bagus nanti saya akan coba deh Saya nanti coba cari Poco XC NFC yang mati Kita masukin ke Poco X3 Pro teman-teman Seperti itu ya Oke itu mungkin ya salah satu kekurangan nih Kekurangan di update kali ini Dan memang sih meskipun bukan di MIUI 13 Di MIUI sebelumnya juga Ketika kita coba menggunakan mode Pro dan mode bingkai Atau mode cinematic dengan resolusi 60fps 1080p 60fps Itu memang berat teman-teman Memang berat di Poco XC NFC ya Kalau di Poco X3 Pro lancar Karena ya itu dia tadi kita berbenturan dengan SOC nya Seperti itu ya Ini Poco XC NFC Nah berbenturan dengan SOC Itu aja sih teman-teman Kalau hasil foto Hasil video standar 1080p 30fps Itu masih bagus Cuman disini yang luar biasanya itu adalah Di resolusi ultra wide Saya bener-bener suka banget ultra wide Lihat dari fotonya juga tadi ya Foto-foto ultra wide tuh Ya itu Beda itu lensanya Keren teman-teman ya Untuk 13MP nya Kemudian hasil videonya juga Itu mantep banget ya Keren Jadi lebih baik kalau disini Itu gunain aja resolusi 13MP nya Untuk record dengan ultra wide Itu mantep untuk nge-plog teman-teman Ini keren banget Asli Asli-asli ini Andalan atau unggulan dari si Poco X3 NFC Itu ultra wide nya Hock Ya Hock lagi Coba ya teman-teman disini HP mana yang 13MP Di bagian Ultra wide nya Poco F3 aja Itu masih di 8MP Ultra wide nya Ya Seperti itu teman-teman Oke Itu aja mungkin ya teman-teman disini Untuk tes dan juga kesimpulan Dari Saya terkait kamera Si Poco X3 NFC ini Seperti itu Cuman tadi kekurangannya Ketika kita coba Hard ya Bermain Hard Dengan mode Pro Kemudian di resolusi 60 Sorry Di resolusi 1080p 60fps Itu kekualahan dia Tapi kalau di bawah itu Resolusi 30fps aja ya Gitu kan Misalkan Itu lancar lah Aman Seperti itu teman-teman Kalau misalkan Apa namanya Slow motion Itu disarankan Harus dengan Cahaya yang cukup Kalau cahaya yang gak cukup Buram Kurang bagus teman-teman Seperti itu ya Oke Itu aja mungkin Teman-teman di video kali ini Bodoh-bodohan ada informasi Yang bermanfaat Dan ya Itu dia teman-teman Kalau yang masih ragu Pengen update ke Mio 13 Jadi saran saya disini Sebaiknya update aja Karena nanti ada update terbaru Untuk aplikasi kamera Pasti akan jauh lebih baik Kameranya Oke Itu aja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mantap Poco XT NFC ya Mantap